Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku, Pahya Aksu Indai Di video kali ini, aku mau bikin nasi kuning rice buka Harap pokoknya simple banget Gak perlu banyak tempah, tapi hasilnya gurih Nah, yang mau tau cara bikinnya kegimana Ya tonton video aku sampai beres ya Dan jangan lupa like, subscribe, dan share Ke banyak-banyak sosial media yang kalian punya Terus aktifin juga tombol loncengnya Agar kalian jadi orang bersama yang dapat notifikasi video terbaru dari aku Kalau gitu langsung aja kita ke tahap kekuatannya Oke, jadi disini aku udah siapkan bahan-bahannya Ini aku pakai 1 kg beras Atau kalau kita takar ini sama dengan 5 cangkir ya Nah, terus aku pakai 2 lembar daun salam Ini aku pakai yang segar, jadi aku gak pakai yang kering Dan ini juga ada 2 batang serai Dan 1 seset troiko ayam Setelah itu aku juga pakai santan kelapa Aku pakai merek karasun Ini yang ukuran kecil Dan ini adalah bahan utamanya Jadi aku pakai bumbu racik ayam goreng Jadi kita gak usah pakai kunyit lagi Ini udah lengkap bumbunya Menurut aku ini juga udah gurih ya Nah, dan ini adalah bahan untuk membuat nasi kuning rice cooker Oke, jadi disini aku udah cuci berasnya Ini udah aku isi air Kira-kira 1 ruas jari Setelah itu kita masukkan suntaranya Oke, kita masukkan semuanya sampai habis Setelah itu kita masukkan bumbu racik ayam gorengnya Setelah itu kita masukkan roiko rasa ayam Satu seset Boleh juga pakai masako ya Setelah itu kita masukkan daun salam Dan serehnya Oke, jadi ini batang serainya aku udah geprek Ini aku masukkan Setelah itu kita aduk sampai semuanya rata ya Oh ya, setelah nasinya agak berbuih kayak gini Kita aduk juga Kita aduk lagi sampai rata ya Kalau udah tinggal kita tutup Dan biarkan sampai nasinya matang Oke, ini adalah nasi yang udah matang Jadi enak banget kalau disajikan anget-anget ya Ini bisa kita kasih toping ayam goreng Atau sambal Bisa juga bawang goreng, kerupuk Pokoknya enak banget, gurih juga Pocok banget buat kita yang mau bikin nasi kuning Tapi secara simpel ya Cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kalian Dan jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya ya Kalau gitu, ya udah bye-bye Bye